Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jumpa lagi dengan saya Geca Mujib Kali ini kita mau nge-vlog guys Ini suasana di deket rumah saya guys Jadi begini suasananya Jadi ini kita jalan Jadi ini kita jalan menuju ke masjid ya guys Seperti ini kawasannya Di sini kalau sholat idnya itu jam 6.30 guys Nah jadi seperti ini Perjalanan dari rumah ke masjid Ini orang-orang sudah Pada berangkat Nah ini masjid dekat rumah guys Nah ini kita sholatnya Di lapangan depan masjid ya guys ya Masih kosong guys Kayak kita tadi udah Udah banyak Tapi masih kosong ternyata Masih beberapa orang saja Ya kita takbiran guys Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah 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 akbar wa ilaha ilham Allahu akbar Allahu akbar Allah akbar Alhamdulillah 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Allahu Akbar 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 Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, La ilahe illa Allah, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber ve Lillahilhamd. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, La ilahe illa Allah, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber ve Lillahilhamd. Allah-u Ekber, 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 Allah Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قطعته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به ورحام إن الله تام عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاهم سهدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فازا فوزا عظيما فإن سق الحديث كلام الله وخير الهجهد محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور معدثاتها فإن كل معدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لصدري ويسع أمري واحد العبدة من لساني يفقه قوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا wa subhanallahi bukratahu wa asila la ilaha illallah, Allahumma isbar, Allahumma isbar, wa illa ilham wa muslimin, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ketika pajar menyengsi kepada pegawai ini, dengan niat yang keras karena Allah dengan lidah, yang dibasahi dengan takbir, takhid dan pahlil dengan mata yang penuh dengan semangat, dengan perasaan senang karena kita dapat berkumpul disini, untuk melaksanakan salatidul adha kemudian setelah ini, kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah yang akum yaitu menyebeli hewan kurban wa muslimin, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan tak lupa, di bagian kuliah ini, kita bacakan wujud sikur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan limpahan niat dan tak sayangnya kepada kita, di antara nikmat tersebut adalah nikmat umur panjang dan nikmat kesehatan ini adalah nikmat terbesar setelah nikmat dan islam yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita yakin dan percaya, tanpa adanya dua nikmat ini kita pasti tidak bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lilaiham maka, selagi Allah masih memberikan dua nikmat ini kepada kita maka jangan sia-siakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala selamat dan salam, kita hadurkan kepada junjungan kita suri taulatan kita baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya kepada cahaya Islam dan semoga kita mendapatkan syafahatnya pada hari kiamat kelak Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lilaiham wa muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala wujud dari syukur terhadap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah dengan bertakwa kepadanya yaitu menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya kemudian menjalankan segala perintah itu juga diiringi dengan rasa keimanan yang tinggi bahwa ia ada satupun yang berat disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga diiringi rasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga diri ini merasa malu untuk berbuat kemaksiatan kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jika ketakuan sudah tertanam dan mendapatkan diri kita maka yakinlah terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala yang akan diberikan kepada kita berupa kelampangan dan kebertaan riski kemudahan dalam segala perusahaan serta jalan keluar dari masalah-masalah yang akan kita dapatkan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala misalnya Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah-masalah dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan memberikan riski yang tidak disangka-sangka kalau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tidak terhadap dan lurus akhirnya dan dia bukan termasuk para orang musyrik Allah telah memilihnya dan menunjukkan padanya jalan yang lurus dan kami berikan kepadanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa dalam diri Nabi Ibrahim AS terdapat telatan yang baik dan hanya Nabi Ibrahim AS yang selalu kita sebut namanya dalam salat selain Nabi Muhammad SAW terakhir kita baca untuk Nabi Muhammad dari kata syahur selalu bersertakan doa kepada Nabi Ibrahim iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala alim Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid maka di atas member yang mulia ini marilah kita mengambil pelajaran hidup dari Nabi Ibrahim yang bisa kita telah gani yang pertama adalah kesadaran Nabi Ibrahim AS tentunya tidaklah mudah Nabi Ibrahim untuk mendapatkan gelat alilullah katas Allah tidaklah mudah bagi Nabi Ibrahim untuk mendapatkan gelat abul ambiya bapaknya para Nabi tidaklah mudah bagi Nabi Ibrahim untuk mendapatkan jemlukan ulil asmi rasul-rasul pilihan tentunya Allah betul-betul menguji kesadaran dan ketabangan Nabi Ibrahim dengan berbagai ujian dan cobaan ujian Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan Raja Arab Raja yang kecil yang mana ketika itu Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup ujian Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk meninggalkan anak istrinya di negeri yang tandus ujian Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk mengebelih anak kesayangannya dan masih banyak ujian yang lain yang diberikan kepada Nabi Ibrahim oleh Allah SWT tetapi Nabi Ibrahim selalu bisa melalui ujian tersebut penuh dengan kesabaran dan keikhlasan segala ujian dan cobaan kita harus bersabar dalam beribadah kepada Allah SWT kemudian pelajaran yang kedua kemudian pelajaran yang kedua adalah Nabi Ibrahim selalu berdoa untuk kemahmuran rasa aman dan lebih kelebihan untuk negaranya yang dia terhadap selama Nabi Ibrahim Allah SWT dalam surat Al-Famara ayat 126 dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa Ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan berikanlah riski yang melipah kepada penuh dunia dari buah-buahan yaitu kepada mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi haram negeri kita memang jauh dari apa yang disirmankan oleh Allah SWT yaitu negeri yang mahmur negeri yang dirilai oleh Allah SWT ini dibuktikan dengan harga-harga yang melambut tinggi banyaknya bencana yang terjadi di negeri kita marahnya kemaksiatan yang merajanilah jauhnya generasi muda dari agamanya dan lain sebagainya itu dikarenakan dikarenakan jauhnya kita dari Allah SWT banyaknya dosa yang kita lakukan jauhnya kita dari syariat Allah dan kealian kita untuk mendoakan kebaikan untuk mendara kita tersinta Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi haram maka di hari mulia ini Allahumma salli ala Muhammad wa ala air Muhammad wa ala air Muhammad wa ala air Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid Allahumma Allahumma kfir lalimuslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahyya minum anwaat innaka sami'um bari'um mujibu da'wah Allahumma ati nufusana taqwa ha wazakiha anta wa liyuhah wa maulaha Allahumma lalatata lalimuslimin wa dilla shi'ka wal muslimat amin amin wa dilla adaman wa dilla adaman nar subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alam mursaleen walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah guys kita sudah selesai sholat adul adha dan ini pada happy semuanya masyaallah alhamdulillah selesai dengan banyak jemaahnya ini guys karena libur panjang juga dan diperkirakan biasanya 100 ini 200 jemaah masyaallah dan khotibnya juga enak banget ini pada bahagia ya guys ya alhamdulillah jadi kita dapat mengambil kesimpulan dari apa kisah daripada nabi ibrahim alaihi salam jadi alhamdulillah kita dapat ilmu dan tambahan wawasan pada hari ini alhamdulillah ini pak samsudiat pak handoyo selaku ketua takmir ya guys ya alhamdulillah dan ini jemaah biasanya itu salam salaman nih cuman tadi enggak kesyut ini guys ya jadi setelah ini biasanya kita salam salaman ya tapi karena enggak kesyut yaudah ini biasanya itu muter gitu ya guys ya nah itu tadi imamnya dan ini kegiatan setelah sholat idul adha jadi kita bersih bersih ya disini nah ini jalan pulang karena udah selesai kita jalan pulang ya guys ya dan itu dulu vlog kali ini sesuai request teman-teman sekalian semoga bermanfaat jangan lupa like share komen dan subscribe maaf lahir batin ya selamat hadirah idul adha assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati